Sampai jumpa. Katanya kelas 1 selalu energetik. Walaupun sudah paruh bayar, tidak boleh kelihatan. Enak saja paruh bayar. Oke, oke. Ada sedikit perubahan untuk hari ini. Biasanya Ebin yang membuka acara. Cuma karena katanya, biar ada variasi. Gayanya gitu-gitu saja, biasanya suka bosen. Betul. Mungkin ada, untuk kedepannya kita akan coba rotasi. Untuk hari ini saya yang membuka. Tapi ini terus terang, didorong oleh karena kebuntuan juga sebetulnya. Betul. Siapa tahu kalau ada variasi, kita jadi ada ide yang keluar. Acara bisa lebih bagus lah ya. Benar banget. Selamat malam buat para klomp pencapir. Klompok pendengar, pembaca, dan pirsawan. Betul, sudah Ebin? Betul sekali. Walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir, tidak ada yang mendengarkan dan membaca atau pirsawan kita secara rutin. Mana ini viewers-nya? Beli, beli. Beli. Dari minggu ke minggu semakin turun. Itu seperti saham tuh tinggal tunggu bounce back-nya. Oh, bounce back-nya. Tunggu-tinggal tunggu aja ya waktunya ya. Tunggu momentum aja. Tunggu momentum aja. Nah, buat hari ini, ini malam ini atau hari ini atau pagi ini sih? Hari ini aja. Hari ini aja. Oke, buat hari ini kita akan membahas sesuatu yang kalau kata Ebin selalu sangat menarik banget. Karena di kelas samsung itu tidak ada topik yang tidak menarik. Semuanya sangat menarik. Dan thoughtful sekali. Biasanya kita dapat antara lima menit atau satu menit sebelumnya, sebelum kita mulai siaran. Padahal sebelum kita rekaman, kita ada sejam dulu membahas suatu topik yang tidak dibahas pada selanjutnya. Tidak bisa. Antara yang sensitif atau berbahaya. Iya, iya, iya. Permasalahannya adalah, YouTube kita itu udah mengada AdSense ya. Kita kan nggak mau digeruduk juga kan ya. Sudah sedikit jangan sampai tutup maksudnya gitu. Nggak akan balik modal gitu. Selama berminggu-minggu siaran ini. Kalau kita lihat, kenapa sih kita selama ini tetap memaksa, bukan memaksakannya, tetap bersemangat untuk selalu siaran kelas 1. Pasti ada reason-nya kan? Ada-ada sepertus spekternya lah ya. Betul, betul, betul. Kenapa sih reason-nya kita melakukan hal ini? Nah. Melakukan hal ini. Ini sebenarnya yang bikin gue bingung sih. Pertama adalah kita nggak dapet bayaran, repot, ini, lihat aja wajahnya udah pada ngantuk-ngantuk, capek-capek gitu, ngapain sih gitu. Syukur-syukur ada yang komen di komentar tapi nggak ada gitu ya, penonton pun nggak ada. Jadi, apa yang cepat ngelakuin hal ini? Jangan gitu, kasihan sama yang komen lo. Loh, ngga? Iya, ada komen. Saya akan menghargai siapa ya, biasanya ada satu orang yang sangat rutin. Kalau, siapa namanya? Tolong DM ke gue. Karena kita berikan saldo gopay. Untuk menhargai. Menhargai jadi payahnya ya. Betul, betul. Kita udah kita pikirin, apa nih, apa nih? Cuma nggak naik-naik ini kan gitu ya. Tapi maksud gue, kita jadi harus, maksud gue di topik hari ini, kita harus jelaskan sebenarnya. Apa sih motivasi kita melakukan sesuatu gitu ya. Atau kita merasa bahwa ini kita tugas mulia untuk mendiskusikan sesuatu setiap hari minggu. Dengan satu topik-topik tentu untuk mencerahkan masyarakat gitu ya. Apakah kita passionate melakukan hal ini? Apakah kita dibayar? Tentu tidak. Atau apakah... Belum, belum. Iya, belum, belum. Apakah dunia membutuhkan hal ini? Ngomong kosong yang tidak ada gunanya kadang-kadang. Oh nggak, nggak, tidak omong kosong. Tidak omong kosong. Biasanya kita tetap berisi. Karena ini adalah kelas satu. Selalu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Betul, betul. Apapun itu diambil hikmahnya saja. Diambil hikmahnya. Apa, tontonan yang menjadi tuntunan biasanya. Tontonan menjadi tuntunan, Edda. Aduh, bagus. Kayaknya judulnya nanti itu ya. Tontonan yang menjadi tuntunan. Ya, betul. Ya, maksud gue setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap hal yang kita jalani itu pastikan ada motif dibaliknya itu. Betul, betul. Baik itu motif pribadi, finansial, ataupun passion secara personal, secara pribadi. Jadi, paksaan mungkin ada beberapa hal. Nah, maksud gue, ada beberapa orang yang cukup beruntung untuk bisa melakukan hal yang mereka sukai, dan cukup sukses, dan mereka... Gue kemarin sempat nonton vlognya Anya Geraldine dan Onat. Leonardo. Dia kan ditanya, lu, hidup lu seneng gak sih dengan lu cuma jadi influencer high, terus cantik-cantik doang katanya? Ya, seneng sih katanya. Lu ngerasa bahagia? Ya, bahagia. Lu ngerasa hidup lu susah? Ya enggak, karena gue dibayar. Jadi, maksudnya, untuk ada beberapa orang, itu mempunyai privilege untuk seperti itu, kan? Mereka bisa melakukan hal yang mereka sukai, mereka dibayar, dan mereka punya passion untuk melakukan hal tersebut. Cuman, untuk beberapa, sebagian besar lainnya, mungkin kita masih mencari-cari nih, formulasi hal seperti itu. enggak semua orang mau melakukan kerjaan yang kita lakukan tiap hari, kan? Betul. Gue mungkin enggak, sebetulnya enggak mau ngantor setiap hari. Oke, catat. Silahkan. Gimana, Padila? Ngantor tiap hari, tapi, sehari, oh, sorry, dua hari sekali, tapi dalam sehari 16 jam, ya kan? enggak apa-apa, tetap panjang. Tapi selesai 16, gitu. Seminggu tetap waktu hari, gitu. Nah, baik lagi tuh, ke masalah, konsep tadi. Kalau kita pernah, lu pasti pernah dengar konsep ikigai itu. Bukan ekigai ya, ikigai. Karena itu dua hal yang berbeda. Saya juga sebenarnya baru sekilas mendengar konsep ikigai ini, tepatnya sekitar 15 menit yang lalu, kemudian memperlihatkan diagramnya. Saudara Ebi, keluarkan diagramnya. Oke, diagramnya ya. Sebelum diagramnya, boleh tunjukkan sesuatu dulu ya? Boleh, boleh. Boleh ya, tunjukkan sesuatu. IB Hi-Rex. Bahaya banget nih. Aduh. Oke, saya akan menunjukkan ada sebuah buku nih. Ini bukunya dulu nih. Ikigai. Oh, gue kira ikigai tadi. Ikigai. Ini ada lubangnya. Ikigai. Kalau desu. Ikigai. Oke, ikigai. Nah, jadi katanya di buku ini ya, di buku ini ya, disebutkan bahwa dia itu Japanese secret to long and happy life. Menarik ya. Jadi ini gue punya... Tadi ini bicara motivasi yang Iwan sebutin tadi ya, sebenarnya. Betul, itu salah satunya. Nah, ini jadi intinya, apa namanya, ini ada sebuah approach sih ya, katanya. dari Jepang, karena namanya ikigai. Mungkin kalau dari Jawa Barat atau Sumatera Barat beda lagi ya, tapi ini karena di Jepang, namanya ikigai. Ini yang nulis Robert Teckiyosaki bukan? Bukan. Eh, ternyata yang nulis bukan orang Jepang loh. Siapa sih? Yang nulis namanya Hector Garcia. Enfros X Mirales. Ini tuh... Apa sih itu? Moti Godura mungkin itu. Moti Godura. Atau sesuatu yang universal. Universal mungkin ya. Mungkin ya. Betul. Nah. Kira ini ancient Japanese secret gitu or something gitu ya. Mungkin gitu. Kayak itu approach-nya Sun Tzu. Ya, betul. Betul juga, mungkin juga. Seperti kayak gitu ya. Tapi disini dia bilang, katanya meaningnya reason for being. Jadi, kenapa kita ada gitu. Jadi, apa namanya, di dalam... apa ya, di dalam... di dalam... Ada quotes-nya, tapi gue cukup senang juga nih. Jadi, there are two most important moments in your life. The day you were born and the day you find out why. Gitu. Oke. Jadi, ketika lo lahir dan lo pas, lo ngerti, lo ngapain hidup ada di dunia ini gitu. Mantap. Apakah, tambah masyarakat, atau... Aduh, ini filosofis sekali malam ini kita ya. Betul. Karena memang, si Ikigai ini dia, filosofis ininya. Iya. Approach. Approach. Gitu. Jadi, ini adalah... Biasanya, di saat kita udah kayak lelah-lelah setengah, setengah lima war gini, pikiran kita kan agak ngambang nih. Betul. Masih emang jadi lebih filosofikal sih. Filosofikal cenderung ngaco. Nah, itu adalah part yang menarik nih disini gitu ya. So, makanya si Ikigai itu dia cerita memangnya reason for being. Karena mungkin, the second day, worry most important adalah, the day you find out why, why you're here gitu ya. Oke. Karena once you get that, itu sebenarnya, lo akan merasa hidup lo lebih fulfilled. Makanya disini kalau bilang, long and happy life, karena lo punya Ikigai, lo punya reason for being, gue kenapa ada gitu. Karena, lo gak akan nanya, ngapain gue kerjain ini, ngapain apa, segala macam. Nah, Ikigai dia ada empat, apa namanya, empat elemen lah ya, atau apa ya, empat, empat area yang dia, dia pengen lihat. Yang pertama adalah, what you love, apa yang gue senang untuk lakukan. Oke. What you're good at, atau lo emang kerennya di apa. Itu, what the world needs. sebenarnya dunia itu perlunya apa, orang atau sekitar perlunya apa, dan, apa yang lo bisa dibayar. Maksudnya, lo cari nafkah, atau apa dari situ ya. Ini lucu juga ya. Keren banget. Keren banget. What the world needs, vacation, kata dia. Bukan, vacation ini ya. Nah ini, kalau udah lima wad, gini, the world needs vacation. Bener sih. Emang bener. Nah, oke, oke, coba dulu. Jadi itu ada empat. Kenapa? Karena memang itu empat elemen ketika kita dalam hidup ini tuh, itu sih, apa yang lo senang, what do you love, apa yang lo suka untuk lakukan, apa yang lo bagus. Jadi, jadi sebenarnya, karena, what you love, and what you're good at, belum tentu juga, beririsan sebenarnya. Tapi kalau beririsan, itu biasanya passion. Lo senang, dan you're good at. Ada juga yang lo senang, tapi lo gak terlalu good at. Mungkin lo amsyong. Senang nyanyi, tapi suara lo jelek, main sepak bola, tapi kurang bagus. Gitu mungkin juga ya. Terus what you're good at, ya. If you're good at, terus udah gitu, you have, orang tuh mau bayar lo untuk sesuatu yang lo bagus, itu bisa jadi profesi. Jadi misalnya lo adalah seorang, apa ya, profesi itu, akuntan, jago mengakuntansikan, dan lo bisa orang, lo bisa dibayar untuk itu, jadi bisa profesi lo. Jadi lo, lo jago sebagai dokter, bisa dibayar juga. Terus udah gitu, kalau untuk what you love, and what the world needs, itu ya, lo suka mengerjakannya, dan dunia memang perlu, misalnya, mengenai environment, misalnya, ini sih beda-beda ya, orang beda-beda, education, what you love, itu lo menjadi misi lo. Digital Indonesia. Nah, itu, digital itu kenyataan. lo ketinggalan zaman. Itu ya, tadi suka nyanyi, tapi, tapi kurang good. Bukan nyanyi. Ada di sini nih, areanya di sini nih, yang white space namanya. White space belum tersentuh, dan, gitu. Oke, oke. Terus yang terakhir adalah, what the world needs, dan, apa namanya, what can you wait for. Jadi orang, apa nam, world needs-nya itu, apa, ya, ada yang keperluannya, lo bisa dibayar juga itu. Tapi, apakah lo bagus di situ? Belum tentu. Apakah lo suka melakukannya? Belum tentu juga. Oke. Nah, itu, itu yang menjadi ya. Nah, tadi sempat kebelokan di, pre-recorded ya, atau misalnya, preparation of the session ya, katanya, Iwan, so what I mention, mungkin orang banyak juga yang melakukan ini nih. Pokoknya dunia perlu apa, ya, dia akan, apa namanya, dan bisa dibayar, walaupun lo sebenarnya gak terlalu senang melakukannya, gitu. Nah, yang ikigai itu menuju bahwa, what you love, what you're good at, what the world needs, and what can be paid for, itu ada dalam satu irisan. Nah, jadi lo udah senang ngerjainnya, lo keren di situ, seluruh dunia, apa, dunia itu membutuhkannya, dan lo dibayar melakukan itu. Gitu, that artinya lo find your ikigai, itu, 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 itu keren banget sih sebenarnya. Tapi ini utopia gak sih? Sebenarnya enggak, kalau utopia itu. Maksudnya, utopia itu enggak, maksudnya adalah, this is achievable, gitu, dan, dan, apa namanya, menurut gue sih yakin banyak orang misalnya yang, apa namanya, melakukan itulah. Misalnya ya, lo ada bahwa sebuah mencontohkan, orang ini adalah Elton John. Lo senang nyanyi? Ya, suka nyanyi. Bagus? Ya, Elton John. Ya, mungkin, lumayan lah ya, gitu ya. Orang denger, suka-suka, membutuhkan enggak lagu-lagunya dia. Membutuhkan, ya, suka dengerin, apa-serta. Dibayar? Iya. Bayar tinggi. Bayar tinggi, gitu. Dia ikigai ini, dia like, yaudah sehari-harinya dia ngerjain itu, bikin lagu. Coba-coba. Hidupnya senang, gitu. Coba-coba. Apa semua penyanyi ikigai? Belum tentu. Iya. Ada pegawai band, ada juga. Dia kadang penyanyi, mungkin enggak terlalu senang juga, dia bisa, ya. Atau mungkin, you go that, ya, bisa dibayar, yaudah, profesinya dia sebagai musisi. Apakah cinta terhadap musisi ini? Belum tentu. Nah, makanya disini ada sebutnya. Ini ada penjelasannya, bagus juga nih. What you're good at and what you love, satisfaction. But feeling of uselessness. Jadi ini, ini maksudnya kalau tiga hal bisa kena, tapi yang satu enggak, gitu ya. Enggak kalau yang ini. Ini tiga hal. Oh, iya, iya, iya. Iya, kan? Apa yang, sesuatu yang lo sukai, lo jago, tapi, dan lo dibayar, tapi enggak ada yang dibutuhkan, tapi enggak ada yang membutuhkan. World needs, world needs ya. Wah, Ada nih, cuman saya boleh nyebutin atau enggak ya? Boleh, area dewasa, area dewasa. Area dewasa? Area dewasa. Mungkin udah out there, 18 plus atau 21 plus. Mungkin senang melakukannya. Senang melakukannya? Mungkin bagus. Tapi kan, the world needs. Dimensi apa? Katanya apa tidak ada? Kalau tidak, tidak akan ada situs-situs dewasa itu. Oh, iya, iya, iya. Akan dijamur. Bukan, betul, betul, betul. Bukan. Menarik deh sebenarnya, sesuatnya yang. Oke, betul juga ya. Satisfaction. Jadi sesuatu yang lo bagus banget mengerjakannya, what you love. Misalnya, misalnya ya, misalnya ya, misalnya. Hacker. The world needs. Iya, tapi kan, tapi kan. Hacker buat, improve suatu sistem. Betul, misalnya, senjata gitu. Lo bikin senjata. Ya, sama aja. Hacker juga kan, mungkin, ya, mungkin ada bisa digunakan dengan cara yang positif. Senjata juga bisa. Iya. Itu. Dibuang ke langit, biar nanti Superman ambil, kumpulin, buang ke matahari. Terus, balik lagi, jadi, musuh Superman. Iya. untuk anak tahun 80-an, mungkin pernah lihat ya, episode Superman itu. Nah, itu tuh satu. Jadi, satisfaction ya, tapi uselessness gitu ya, karena yang itu tadi, kata Iwan, world, the world, nggak membutuhkan gitu. Ngapain lo mengerjakan sesuatu itu? Puas aja gitu ya. World needs, good at, love, delight, and fullness, but no wealth, karena nggak dibayar. Terakhir, ini yang disini nih, oh nggak, beberapa sebelum terakhir nih. What you love, world needs, paid for, excitement, and competency, but no sense of uncertainty, karena lo biasa aja, nggak terlalu. Iya, bisa jadi lo suatu-suatu digantikan. Seperti keartisan misalnya gitu, misalnya. Terakhir disini, ada good at, paid for, world needs, comfortable, but feeling of emptiness, karena you don't love it. Itu. Nah, akhirnya ikigai. Ikigai di tengah-tengah, you love, you could, pay for what you need. Nah, makanya kita, kalau bisa tuh, hidupnya itu menuju ke arah ikigai. Gitu. How to, opo. Hah? How to? Bagus banget sih ini. Beberapa, beberapa nih ya, beberapa sih. Sebenarnya, yang paling simple adalah, yang paling simple pertama adalah, beberapa yang bisa dilakukan ya. Pertama, follow your heart gitu. Lu, ya lu bisa ngecek sih, do you love it atau enggak, untuk yang ada disini ya. Gitu, itu, ya lu seneng atau enggak gitu. Gue gak terlalu seneng sebenarnya gitu. Apa sih seneng tuh, kalau, gue pernah lihat ya, di, di, apa namanya, di, di website-nya sekolah, Stanford, kalau gak salahnya. Bukan, bukan Harvard, tapi Oxford, atau Stanford ya. Jadi, bagaimana cara lu menentukan jurusan, sekolah lu? Dia bilang. Pakai topi. Itu. Kayak reporter. Bukan ya. Salah satunya. Salah satunya. Bisa pakai topi juga. Cuman, salah satunya yang dia bilang adalah, what makes you wake up in the morning? Apa yang membuat lu tuh, pagi tuh excited, untuk melakukannya gitu. Misalnya, oh lu seneng, apa namanya, hitung-hitungan. Apa lu seneng terhadap, regulation. Mungkin belajar lu apa. Jadi, the way they, apa, encourage you to memilih jurusan itu, adalah about what you love. Gitu. Apa yang lu pengen, apa yang lu suka. Gitu. Jadi, itu sesuatu yang perlu diperhatikannya. What makes you wake up in the morning? Oh, ketika lu morning, gue merasa bahwa, aduh, kenapa di dunia ini tidak ada perdamaian misalnya. Atau, begitu bangun, kenapa ini ada climate change. Oh, apa namanya, kenapa ketika bangun, gue tuh pengen otak-atik mobil, misalnya gitu. Pokoknya, bisa cari. So, this is what you love. Itu dicarinya kurang lebih dengan kayak gitu. Very simple sih, sebenarnya, biar honest. Ya, very simple, tapi menurut gue, dibandingkan yang lain, dia paling yang tidak jelas ukurannya, benar gak sih? Betul sih, betul sih. Kalau yang lain tuh lebih, seperti cinta. Namanya juga cinta. Itu dia, maksud gue. Cinta itu, buta. tapi tidak dapat melihat dalam gelap, gitu kan. Mas, dark justice. Ia, dark justice. Dark justice, terus dikit deh. Iya, justice might be blind, but you can see in the dark. Gila, ada ke-80an, 90an. Dia, dia rambutnya panjang, tapi bisa di, apa, pakai sisir ke belakang, jadi rapi. Jadi rapi. Hakim siang-sian tuh. Dark justice. Ya Allah. Oke, nah, beberapa nih, benar, benar, ini adalah what you love. Itu bisa lu carinya dengan gini. Tapi ya itu tadi, Bint, kalau menurut gue, yang paling susah dari what you love itu, konkretnya, gue bahas dikit ya, soal what you love ini ya. Maksud gue gini, gue sampai, gue sampai sekarang, kalau bicara, gue tahu apa yang gue suka. Gitu. Apa? Kalau lu apa? Kan jadi, salah juga ya, gue bahas. Yes, yes, yes. Ya, 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 yaudah, tapi ciri-ciri khasnya salah satunya, ya, bagaimana lu mau ngukur, ya, ngukur that something, this is something that you love, ya, you willing to spend and sacrifice for this? Hmm. Misalnya, lu suka ini ya, sesuatu, whatever it is, lu mau keluar duit, spend waktu, gitu, gitu, untuk ini. Itu something that you love. Gitu, kalau lu cuma suka aja, yaudah gue seneng, tapi kalau suruh keluar duit, ada males. Terus udah gitu, apa namanya, kalau disuruh, ayo lu latihan terus deh, atau lu mau seminggu sekali, atau apa, ya mungkin gak terlalu seneng-seneng amat juga, gitu. Misalkan ya, misalkan ya, gue kasih contoh ya, orang kerja dari dia lulus kuliah, dia kerja di suatu bidang, gitu ya, terus dia kerja belasan tahun nih, gitu. Ya, dia kerja aja, dia harus kerja. Apa namanya, kalau dibilang, is this what you love, kalau dia tidak benci, kalau dia benci, jelas dia bilang, ini bukan sesuatu yang gue cinta. kalau dia tidak benci, apakah itu dia cinta? Belum tentu. Kalau gak ada duitnya, dia ngerjain gak? Enggak. Nah, ya bukan berarti. Masih. Tapi, umit tuh. Umit tuh. Harus bahwa ukurannya, harus ada duit atau enggak. Ya betul. Kan makanya ini ikigai. Ikigai itu maksudnya, jadi bukan, kan kita bicara love dulu, ini satu blok dulu. Satu blok dulu. Jangan bicara yang lain-lain. Jangan. Karena isu gue, Wan tadi, karena menurut gue, si love ini susah banget, untuk diukur. Karena gini, kalau ukurannya gitu kan, berarti kita bicara. Bagus juga sih, Ebin bilang tadi, kalau lo gak dibayar, mau ngerjain apa enggak. Berarti sekarang kan, kalau kita balik lagi ke hidup buku kita sekarang, yang jadi pertanyaan, apa yang lo mau lakukan, dengan effort gitu ya. Pasti dengan effort. Iya, harus dengan effort. Tapi tidak dibayar, tidak apa-apa. Lo tetap senang, lo mau dibayar, mau enggak, ini masih sesuatu yang gue udah. Itu gue cari indikator, bahwa lo senang, atau lo melakukan sesuatu. Iya, betul. Lo mau kasih effort, walaupun tanpa dibayar. Dan lo mau ngerjain itu. Jadi sebenarnya, lo dibayar, enggak dibayar, lo tetap penyanyi ngerjain. Iya, 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 iya. Ada partisi tergi, ada sacrifice gitu. Apa bedanya sama hobi sekarang? Hobi lo keluarin duit, apa segala macam. Hobi cuma nyari happiness. Oh, hobi itu mungkin bisa jadi sesuatu yang, eh, sebentar ya. Hobinya apa dulu? Hobinya apa dulu? Iya, makanya, what do you love itu apa bedanya dengan hobi? Hobi kan juga keluar duit, keluar waktu, apa segala macam. Iya, enggak dibayar gitu ya. Hobi gue lari gitu ya. Iya, benar. Gue enggak usah keluar duit, cuman butuh sepatu tuan. Ya, cuman gue butuh effort buat latihan. Intinya, intinya sih sesuatu ini, lo ada yang, lo harus lakukan, mau dibayar, mau enggak, ini adalah sesuatu yang lo consistently want to do. Jadi, lo willing to, ada part yang dimana lo, aduh, gue mau nih untuk melakukan ini. Dan biasanya, 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 it's not about you, biasanya. Bin, tapi kalau ada orang bilang, yang gue cinta adalah uang, gimana? Yang lo cinta adalah uang, sebenarnya boleh aja ya, tapi uang itu buat apa buat dia? Kan, uang itu kan benda ya, ya buat apa lo gitu. Duitnya kan pasti ada, ada maksudnya lo pengen punya duit itu. Benar enggak? Misalnya mau bantu orang lain, biasanya mau bantu orang lain, mau beli rumah, mau beli, ya aktif. Uang itu, it's a tool for you to, ada yang lagi di ujungnya, di situ. Tapi, misalnya kayak gini, lo tadi bilang bahwa, gue suka uang, tapi uang itu, gue pergunakan untuk membantu orang lain. Berarti, lo ada, lingkaran love-nya di situ dong, karena lo, merasakan satisfaction, dari menolong orang lain gitu. Ya, mungkin that's what you love. Lo sukanya menolong orang lain. Jadi sebenarnya, lo bukan suka uang, tapi dengan uang itu, lo dicapai tujuan lo untuk menolong orang lain. Iya, betul. Iya, bisa. Tapi memang, ya lo bilangnya, mas suka menolong orang lain, yang lo cintanya, enggak usah bilang cinta uang. Yang harus itu adalah, Uang kan hanya perantara. Enggak boleh cinta uang. Kita harus cinta rupiah. Aku, cinta rupiah. Walau dolar, dimana-mana. Karena ini 90's banget sih. 90's. Itu, so that's what you love katanya. Oke. Itu satu. Yang kedua sih, jadi cara ngeceknya itu sih, ya, intinya sih itu sih, what you love. Terus ini adalah, what you're good at. What you're good at, itu kan belum tentu dibayar ya, tapi biasanya sih, salah satu ngeceknya adalah, biasanya orang nyari lo, itu, untuk area apa. Ya kan lo misalnya kayak sekolah ya, lagi sekolah, SMA, eh, ke Iwan nih, karena dia jago gambar misalnya. Atau ke Raki nih, karena Raki, Pak Tliti nih, atau dalam ini, atau Raki jago nih, kalau manage-manage gini, atau, lo eh, kalau bagian marketing, bagian logistik, siapa aja gitu, kalau panitia tuh, ada yang bagian marketing siapa, nah, karena Euro Godetnya disini. Jadi, biasanya orang minta tolong lo, salah satunya, untuk ngecek. Silahkan, Wak. Kalau dari empat, eh, lingkaran ini, lo ngeliat bahwa, dua hal yang bisa kita usahakan adalah, yang what you love, sama what you are good at, kan? Maksudnya. Yang bisa kita usahakan, loh. Yang kita usahakan adalah, what you are good at. Diri sendiri. Ya. Yang dari diri sendiri kita. Eh, what can we wait for, bisa dong? Bisa semuanya. Ya, ini kan, ini dari orang lain. Maksudnya, jadi gimana? Maksudnya, jadi, kita bisa jago dalam sesuatu hal, gitu ya, tapi, masalah itu bisa dibayar atau enggak, itu kan sebetulnya tergantung persiapan orang lain. Perlu dari jasa kita atau enggak, atau perlu sesuatu dari yang kita hasilkan atau enggak. Oke. Maksudnya, maksud gue itu adalah faktor eksternal. Tapi, maksudnya faktor internal yang kita usahakan adalah, dengan mempertimbangkan bahwa, oh, ini ternyata sesuatu yang dibutuhkan, dan ini ada bayarannya adalah, harus, sudah bisa menentukan bahwa, gue bakalan jago ekspert dalam satu hal, gitu ya. Terserah itu sebenarnya gue suka atau enggak. Dan dari situ bisa menentuin bahwa, ini bakalan dibayar, dan ini bakalan dibutuhkan sama orang lain, gitu. Jadi, gue kepikirannya adalah, Kita menyesuaikan dari kita terhadap what the world needs, and what can be paid for, gitu. Iya, Iya. Iya, lu enggak dapet ikigai jadinya tuh. Tapi, menurut gue, awalnya adalah, kita mesti punya sesuatu dulu dong, kita mesti jago dulu dalam sesuatu. At least, gitu ya. Karena kalau misalkan, lu cuman, love doang sesuatu, tapi lu enggak jago, apapun, lu, di sini enggak akan, antara love sama, paid for, itu enggak, enggak ada, irisannya dipas ikigainya, Di paling, enggak. Jadi, mulanya bahwa adalah, mulanya gimana? Reason, reason for being kita itu adalah, ditentukan dari effort kita di awal sih. Apa effort kita di awal itu? Maksudnya gini, kalau dari awal kita enggak pernah, mengusahakan sesuatu, kita enggak pernah belajar sesuatu, kita enggak pernah, jago dalam suatu hal, apapun, itu kan yang, itu kan yang bisa kita memulai dari awal dulu, pertama. Iya. Kita enggak akan bisa mencapai si, iya, iya. Oh, iya. Kayak gitu sih. Betul. Iya, iya, benar-benar. Benar. Iya, menurutku sih, gue setuju sih, kalau dilihat dari konsep ini. Dan dari konsep ini, jadi, mungkin orang bisa lihat-lihatnya. Gue memaknai-nya ya, dari sini sih, sebenarnya adalah, beberapa sih adalah, semua butuh uang. Kara-kara uang. Gila, 90-an lagi. Oke. Jadi, enggak, maksudnya, menurut gue, gue sih ada beberapa nih, gue sih, yang cenderung untuk, apa ya, ya mungkin ini ada beberapa sih, ini kan, ideally, atau apa ya, segala macamnya. Gue cuman, gue mau maknanya, apa ya, kalau gue ada, ini nih yang, what you love-nya, menurut gue penting juga lah, banyak. Jadi sekarang tuh, mungkin, to find ikigai kan, kayak kata lo bilang, Wan, banyak yang, world needs sekarang, that you can be paid for, itu udah, cukup lumayan banyak juga. What you're good at, you get paid for, banyak juga, ini banyak juga gitu. Nah, tapi yang disininya tuh, to fulfill your life, dengan punya ikigai itu, happier life itu, mungkin disininya, apakah semua orang, punya, punya gitu. Itu, itu sesuatu yang mungkin, gue memaknaiannya adalah, mungkin ini, kita perlu, bisa punya, bisa juga memberikan, kehatian yang, cukup juga nih, terhadap what you love-nya, apa gitu. Balik lagi ke masalah, journey sama sacrifice, gak sih? Misalkan, ya, ya misalkan gue, sekarang udah punya kerjaan, tapi misalkan gue gak, ya biasa aja, seperti yang kayak, gak benci, tapi ya, biasa-biasa aja. Tapi sebenernya, tau ada sesuatu, hal lain yang bisa gue kerjain, tapi untuk mencapai hal itu, mungkin gue harus tinggalkan, pekerjaan gue, menekan kenyamanan. betul. Dari gaji, yang gue dapetin sekarang, gitu ya. Betul. Tapi mungkin, kalau gue menjalin hal itu, gue bisa mencapai, si ikigainya itu. Iya, betul. Ada sacrifice-nya itu sih. Betul. Benar, betul. Dan itu menurutkannya sesuatu yang, ya kurang lebih ya, ini ya namanya, ini agak melankolis sih diskusinya, cuman, for something that you love, or someone that you love, itu biasanya memang suka ada, sacrifice kan, lu mengorbankan sesuatu, lu tuh, wah, dan lu, mengorbankan sesuatunya dengan, dengan hati yang seneng sih, sebenarnya ya, gitu ya. Oh, barangkan waktu lu, lu mau untuk, spend time, dan apa, dan itu juga dengan, dengan senang hati gitu, malah lu mungkin gak berasa, gak berasa, gak berasa, ini kali ya, gak berasa, gak berasa lu sengsara lah, gitu ya, karena itu sesuatu yang lu pengen, makanya, disini nih part yang ini ya, gue, gue bisa mengerti sih ya, gue, gue bisa mencoba melihat gitu ya, kenapa ya, ini part juga masuk, dan diperhatikan, karena mungkin, drive dari, yang punya ini ya, terhadap apa yang dia lakukan ya, punya love terhadap apa yang dia lakukan, setiap hari atau apa, itu memang game changer, ya, drive-nya tuh, multiplied lah menurut gue, daripada orang yang, mungkin, melakukan itu karena profession, atau vocation, gitu, saja, itu saja, gitu, itu yang mungkin, para kelompok capir semua bisa, apa namanya, ini ya, kelompok capir bisa, reflect juga, dan berpikir, apakah, gimana nih, pada saat ini anda, seperti kayak gimana nih, menurut dari konsep ikiga, ah, saya orang Jawa Barat, bukan ikiga, yaudah, bikin aja lagi sendiri, gitu ya, atau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Iki Opo, misalnya gitu, tapi kira-kira ini, apakah akan, bisa applicable, buat semua orang enggak, karena sebenarnya gini, kalau gue lihat ya, ada, ada hubungannya, yang sebenarnya agak, mengganggu itu adalah, ngomongin, what you can be paid for, misalnya gimana, karena, kita juga bicara, masalah ada, ya ada faktor, apa namanya, ya ada faktor rejeki juga, disitu gitu kan, artinya, mungkin, ya mungkin, misalkan, gue bisanya dapat pekerjaan, yang jenisnya seperti ini, yang mungkin gue enggak terlalu, kalau ditanya, apakah gue suka, enggak juga, gitu, pekerjaan ini, tapi gue harus, harus mengerjakan pekerjaan ini, gitu, mungkin, pada saat dia bicara, what you love, dia enggak bicara, masalah pekerjaan, gitu kan, gitu, nah bisa jadi, si Ikigai ini, enggak, enggak terlalu, nyambung, gitu, nah kalau dia disambungkan, sama uang, di bawah, itu kan jadinya, agak susah sebenarnya, ya bener enggak sih, karena tadi gue bilang, ada faktor si, ya mungkin, misalkan gini, let's say ya, gue ambil contoh, mudah-mudahan, enggak ada yang ngerasain, ini cuma contoh doang, misalkan dia, memang, sukanya, ngajar ngaji, gitu, misalkan, misalkan, itu dia, dia suka banget, dia ngajar ngaji, dan segala macem, gitu ya, dia bagus, dia bisa ngaji bagus, dia, apa namanya, dia cinta banget, gitu ya, ngajar ngaji, dunia butuh, pasti, gitu kan, cuman, dia tahu bahwa, dia enggak, enggak bisa, enggak bisa cukup, dengan hanya ngaji doang, gitu, apa ngajar ngaji doang, jadi dia harus, misalkan, ada kerjaan lain lah, yang dia lakukan, gitu, kan gitu sebenarnya, jadi sebenarnya kesannya, apa yang dia lakukan, yang what you can be, paid for ini, kesannya enggak nyambung, sama dia lakukan yang, kegiatan ngajar ngajinya dia, gitu, ya, ya enggak sih, tapi kan mungkin, dia bilang, oh ini bukan masalah, gue bisa jadi orang kaya, tapi gue cukup aja enggak, gitu, kalau misalnya dari ngajar ngaji, gitu, misalkan ya, misalkan, ya enggak sih, benar-benar, tapi yang, contoh lu tadi ya, itu kan berarti, dia punya, anggapnya, punya dua kehidupan, ya, yang satu, dia punya, passion, mission, gitu ya, atau lagi, untuk bisa menghidupisi passion, sama mission-nya itu, dia punya, apa, pekerjaan yang bisa, men-support, lebih men-support, kalau dilihat, itu berarti, kalau dua, irisan itu disatuin, dia udah mencapai, si ikigai itu, despite gimana caranya, dia, apa, buat saling ngesupport, masing-masing circle-nya itu, walaupun, misalkan, dengan ngajar ngaji, dia enggak dapat, kepuas, apa, enggak dapat duit, tapi buat dia bisa, ngelanjutin ngajar ngaji tersebut, dia bekerja hal yang lain kan, berarti, sacrifice-nya adalah disitu sih, tapi at least, dia udah dapetin, apa, delight and fullness-nya, walaupun, dia enggak ada duitnya, tapi at least, dia tetap bisa hidup, gitu, jadi, masalah konsep, cukup atau enggaknya, itu, yang, yang, yang masih, dan juga, ini tuh, apa sih bentuknya, gitu, apakah harus profesi, berapa nih ya, ini sebut, apakah bentuknya profesi, misalnya gini, misalnya, you love, itu lu adalah edukasi, misalnya, kan bisa ngajar-ngaji, bahasa Inggris, ngajar Jerman, bahasa apa, semua dia ngajar, gitu, tapi intinya adalah edukasinya, yang dia senang, misalnya, gitu, itu, kurang lebih lah ya, dia jago ngajar banyak hal, terus gini, gini, itu satu, terus sudah gitu, gue enggak tahu juga, dalam masa sekirin sekarang tuh, orang tuh banyak juga, yang punya multi talenta, gitu, jadi bukan cuman, apa namanya, bukan cuman satu aja, misalnya, jadi akuntan-akuntan aja, mungkin orang itu juga, jadi akuntannya seneng, mungkin dia juga jadi seorang, desainer gitu ya, malamnya, malamnya, atau ngajar, apa namanya, ngajar fitness, gitu, misalnya dia seneng juga, gitu, kan mungkin juga ya, kalau menurut gue ya, gitu, jadi ada, ada, ada ini, jaman sekarang, apalagi gitu kan, orang tuh makin multi facet, multi talent lah, menurut gue ya, gitu, ada kan misalnya, gue adalah, gue pernah ada temen nih, yang malam tuh, ngajar fitness, siang itu, apa namanya, akuntan, akuntan, gitu, walaupun dalam kondisi ideal, sebenarnya yang dipengenin adalah, dari hal yang kita sukain itu, emang bisa mencukupi untuk, ya, bersupport, nah, memang dalam, dalam konsep ini, gue merasa bahkan bukan hanya mencukupi, ini, karena gini ya, karena gini ya, jadi gini, let's take it to extreme lah, ekstrimnya, dia sangat mencintai ini, apa yang dia lakukan, sangat bagus, sangat, mengitur, dan dia akan dibayar dengan sangat baik, well painted, well painted, jadi, ya, seperti yang tadi lah, yang bos gue bilang, apa namanya, Elton John, karena, what you love ya, dia mungkin seneng banget, kenapa harus Elton John sih, iya, gue juga gak tau sih, mungkin yang lain, mungkin Eltonnya happy ya, Michael Jackson, mungkin kan waktu masa kecilnya, kurang happy, mungkin, kenapa gak George Michael aja, wah, sebekat ya dengan, last Christmas, I gave you my hand, ya bisa juga sih, mungkin karena Elton John, ya gue gak ngerti juga, saya tuh, intinya adalah itu, jadi dia sangat bagus, dan dia hidupnya, emang kayak gitu, bikin lagu, terus udah gitu, ya kayak gitu, dia emang seneng, tapi bagus banget sih, maksud gue ini, in a way ini, merefleksi, bisa membuat kita refleksi ya, sebenernya, betul, gue tadi, gue jadi mikir banget loh, dari sini tuh, gue jadi mikir banget, tadi apalagi pertanyaan Ebin, kalau lo gak dibayar, lo tetap mau ngerjain gak, itu dalam tuh, menurut gue itu dalam banget tuh, gila, itu dalam banget tuh, gak bisa tidur, gue malam ini nelfonin, silahkan kelompok cabir juga, berpikir juga, dan mungkin ada pandangan, atau apa, silahkan taruh di komen ya, mungkin ya, bener-bener, ya silahkan, Iwan ya, karena ini kan barangkali ada, ini, mungkin silahkan, Iwan, ya, maaf, sedikit lost, karena mikir ya, iya, 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 bener-bener karena mikir, karena mikir, ini kan konsepnya cukup, dalam juga, maksudnya, apa sih yang mendefinisikan, diri kita, gitu, setiap hari, apa sih yang jadi alasan kita, bangun setiap hari, untuk melakukan sesuatu, kan, apakah cuman, didorong, didasarkan oleh kebutuhan, untuk menjalani hidup aja, gitu ya, atau ada hal lain, yang emang, secara fundamental, adalah sesuatu, yang membuat lu, tahu apa yang, menjadi misi kita di, ya hidup-hidup ini, the reason being, gitu ya, ya, itu, yang baik-baik, yang Ebin bilang di awal, kalau kita udah bisa menemukan, apa sih, tujuan kita hidup di dunia itu, murid gue itu, itu udahlah, another second discovery, pada saat kita, dilahirkan di dunia ini, bener, bener, karena, sampai kapanpun, lu belum tahu, lu mau ngapain, di dunia ini ya, maksudnya, kenapa lu dilahirkan, kenapa lu dilahirkan, lu, kita bakalan tetap akan selalu resah sih, iya, benar, benar juga itu, iya, walaupun, sebetulnya, udah jelas sih, kenapa dilahirkan, kalau dalam konsep, agama, ya, gitu ya, ya, pertama adalah, ya kalau misalkan dalam konsep agama Islam, gitu ya, kita menjadi halifah di dunia, yang mengelola dunia, gitu ya, bah, kepada Tuhan, gitu, sebetulnya, itu, udah kayak yang paling standar sih, cuman, secara generalnya kan itu, cuman, saya tahu adalah, spesifiknya kita mesti ngapain, gitu, ya, betul, betul, itu yang mesti dicari, tapi, tapi kalau, kalau menurut gue, kan, kalau yang lu, yang lu bilang tadi, apa namanya, kita, apa namanya, dengan, 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 dengan alasan reason for being itu, itu kan sebenarnya ya, kalau mau dicambungkan lagi ke sini, itu kan sebenarnya bukan, bukan, apa, bukan sesuatu yang given, itu sesuatu yang lo tuju, sebenarnya, betul, iya kan, nah, sebenarnya, kalau kita bicara, apa namanya, finding the reason ini, sebenarnya kayak bicara, menjadi halifah, gitu, itu kan bukan, oh iya, gue, gue halifah, gitu, bukan gitu kan, tapi, lo mencari arti apa, itu arti halifah, gitu, betul, bener gak sih, so sebenarnya, ikiga ini juga sebenarnya, masih nyambung sebenarnya, sama itu, sama proses pencarian itu, gitu, betul, ya, ya, karena mungkin, yang harapan dari setiap orang, seperti, pengennya kita dapat wahyu, kan, misi lu di dunia ini adalah, kalau melaksanakan hal ini, gitu, siapa lu, itu akan sangat mempermudah, gitu kan, tapi sebetulnya, ya, tidak ada yang seperti itu kan, jadi maksudnya, balik lagi, ini adalah, life duty yang mesti kita lewatin, dan mesti kita temuin sendiri, gitu, luar biasa, luar biasa, baiklah, semuanya sudah berkedip-kedip, antara ngasih cue, atau matanya memang sudah pedih, iya, 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 maklum lah, mohon maklum, ini adalah, jam 4.45 ya, sampai subuh kita ya, sampai subuh kita, malam dari, tidak terasa percakapannya begitu, berbobot, sampai mempertanyakan arti hidup, kenapa kita ada di dunia ini, baiklah, kepada, kelompok, pembaca, pendengar, pembaca dan berwisauan, apabila, Anda sudah merasa menemukan, tegian hidup Anda, tolong, tulis di komentar, tulis di komentar, ini kayaknya ada, ada youtuber, youtuber yang gayanya kayak gini, siapa ya, lu pernah lihat, gimana, lupa, aduh, baiklah, eh sorry, kita, ini buat, tayang hari apa ya, oh hari Sabtu, hari Sabtu, nahan sih, pertanyaannya tuh, ya ini akan segera nih, harus segera, Anda, Anda lost di dalam, ikigai sepertinya, si gambar, gambar lingkaran tadi, kebayang terus nih, saya mau share sesuatu juga, kalau Ebin punya diagram, saya pun punya diagram, oh gimana diagramnya, bagus nih, banyak kejutan ya, tertarik nih, tertarik nih, gue dengan diagram, udah ditutup, tapi ada diagram gitu kan, ini selalu ada sesuatu yang spesial, kok hilang, jangan selalu buka ya, hati-hati, hati-hati, nanti harus di edit nih, ini menarik nih, save sedikit, menarik, kalau menarik, boleh di episode berikutnya nih, biar ini kita, save juga nih, jangan, 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 tapi bagus juga, kalau kita setiap minggu, bisa bahas buku gitu ya, bagus, yaudah, masing-masing baca buku ya, ya sudah, sudah, susah deh, sudah, yaudah, sudah, baik, baik, sekali lagi, kepada kelompok capir, sampai berjumpa lagi, di episode sudah mendatang, kelas Sabtu, yeay, metal, baai, hai, oh, oh.